assalamualaikum jumpa lagi dengan kandukraft channel hari ini kita akan belajar membuat gantungan kunci dari pembuka kaleng buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe untuk lebih banyak video dari aku nah kita akan mulai tutorialnya pertama kita buat Slipknot lalu kita akan mulai dari sisi tengah pembuka kaleng ini ya kita akan isi setengah bagian ini dengan single crochet untuk jumlahnya disesuaikan saja yang penting terasa dirasa sudah penuh ya penuh setengah bagiannya kalau sudah penuh kita akan pindah ke sisi bagian bawah kita kasih dengan single crochet sampai kembali ke titik awal kita mulai pastikan semua bagian tertutup dengan rajutan ini saya sudah selesai sampai di titik awal slip stitch rantai satu lanjut di row kedua kita akan isi masing-masing lubang di row kedua ini dengan satu single crochet lakukan memutar sampai satu putaran ini sudah sampai satu putaran slip stitch kita akan biarkan dulu tapi jangan potong benang biarkan dulu karena kita akan ganti benang kita akan membuat bunganya ya pertama kita buat magic ring lalu isi magic ring ini dengan 5 single crochet setelah diisi 5 single crochet kita akan slip stitch di mata rantai yang pertama lanjut di row dua kita buat rantai tiga kita akan buat kelopak bunganya buat dua double crochet dalam satu lubang lalu rantai tiga slip stitch di lubang yang sama lanjut kelopak kedua rantai tiga dua double crochet di lubang yang sama lalu rantai tiga slip stitch lakukan polanya ulangi sampai kita akan membuat lima kelopak bunga seperti ini ya kita akan membuat lima ini sudah lima kita akan rajut kaitkan ya di tengah-tengah bagian ini ya caranya masukkan sisa benang kedalam seperti ini pelan-pelan saja sedikit dikencangkan ya lalu slip stitch ya slip stitch lalu buat satu single crochet lagi supaya lebih kencang ini sudah lalu kita akan potong benang ya rapikan sisa benang di bagian belakang rajutan kita akan lanjutkan di row ketiga yang tadi benang hijau ya buat single crochet lalu picot dua rantai ya lalu single crochet di lubang berikutnya jadi single crochet lalu dua rantai slip stitch lalu single crochet lagi dan untuk pas bagian kelopak kita akan rajut bersama ya pas pembuatan single crochet supaya lebih kencang seperti ini ini picot lalu single crochet setiap kelopak kita akan rajut satu kali ya pas bagian tengah kelopak ini sudah bagian bagian tengah kelopak kita akan buat single crochet bersama bagian panel pola ini kita akan lakukan memutar mengeliling ya jangan lupa untuk setiap bagian tengah kelopak buat single crochet menyatu dengan bagian bagian badan panel lakukan ulangi sampai mengeliling sampai ke bagian atas Nia saya ini saya sudah selesai bagian atas kita slip stitch lalu buat 20 rantai ini untuk tali pengaitnya ya boleh lebih sesuaikan langsung rapihkan sisa benang di belakang hasilnya seperti ini teman-teman juga bisa tambahkan hiasan di tengah bunga supaya lebih cantik demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba kreasikan dengan benang favorit kalian jangan lupa dukungan like komen dan subscribe nya ya sampai jumpa di tutorial saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati